Sementara itu, Saudara Kenang Jasa Pahlawan 25 etnis di Kalbar ziarah ke Makam Juang Mandor. 10 makam menjadi titik fokus dalam ziarah ini, salah satunya Dr. Raden Rubini, Natawi Sastra yang baru saja mendapatkan gelar pahlawan. Memaknai Hari Pahlawan, sebanyak 25 etnis di Kalbar tergabung dalam perkumpulan merah putih melakukan ziarah ke Makam Juang Mandor. Kabupaten Landak. Dari sekitar 21.307 makam, terdapat 10 makam yang menjadi fokus dalam kunjungan ini. Anggota DPD RI sekaligus Ketua PMP Kalbar Sukirianto mengatakan, tepat di momen Hari Pahlawan ini, ia mengajak seluruh pihak untuk turut mengenang jasa pahlawan yang rela mengorbankan jiwa dan raga untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Sebagai generasi penerus, perjuangan ini mesti dilanjutkan hanya saja dengan cara dan pola yang berbeda. Seperti halnya memerangi narkoba, bijak dalam bertindak, agar Indonesia terus berkembang seperti yang diharapkan para pejuang. Pahlawan ini betul-betul dijadikan momen untuk mengintrofeksi diri, mengintrofeksi masyarakat kita, mengintrofeksi pemerintah kita, sehingga di depan kita selalu satu jalan untuk memajukan bangsa dan negara kita, khususnya Kalimantan Barat ini. Ini Alhamdulillah kita telah berjuang dan terima kasih kepada para intelektual Kalimantan Barat yang telah mempromosikan. Dr. Rubini sekarang ini, bulan ini, telah diangkat menjadi pahlawan nasional dari Kalimantan Barat yang ada di, mereka terbaring di makam nomor 10. Ucak Suherman, Juru Kunci Makam Juang Mandur berharap di tangan pemikir serta memiliki kebijakan di Kalbar agar dapat memperhatikan lebih makam juang mandur, sehingga akan ada lagi pejuang yang diakui secara nasional. Seperti halnya, Dr. Raden Rubini, Natawi Sastra.